Pemirsa, seluruh partai politik wajib mengikuti putusan MK yang mewajibkan Parpol mengikuti verifikasi faktual sebab MK telah memutuskan pembedaan status kepesertaan Parpol dalam pemilu 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalil pemohon agar perasa telah ditetapkan dalam Pasar 173 Ayat 1 dan seluruh norma dalam Pasar 173 Ayat 3 Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mensyaratkan seluruh partai politik baik lama ataupun baru harus melewati tahapan verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta pemilu 2019. Keputusan MK ini tidak hanya mengikat partai politik tapi juga Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk melaksanakannya. Disinilah profesionalisme dan integritas KPU diuji agar pelaksanaan pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi. Saya kira KPU harus menyesuaikan diri dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini tetapi saya yakin partai-partai politik yang tadinya tidak masuk di dalam kategori untuk di verifikasi mereka akan menerima untuk di verifikasikan. Saya kira tidak ada masalah lagi. Saya kira ini MK melihat secara konstitusional bagaimana undang-undang dasar bahwa semua masyarakat berhak untuk berpartai, berhimpun, berpolitik semua mempunyai kedudukan yang sama. Nanti kita hitung. Yang jelas dia pasti membutuhkan jadwal baru. Sebetulnya verifikasi faktual itu kan sudah dimulai sejak 15 Desember kemarin. Meski berat KPU dan jajarannya berkewajiban menjalankan keputusan MK ini dengan segala konsekuensinya sebab MK telah memutuskan pembedaan status kepesertaan parpol dalam pemilu 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tetap KPU harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya semua harus di verifikasi secara fairness. KPU juga menerima putusan itu. Jadi tidak ada satu pun lembaga di Indonesia yang menolak putusan MK itu. Kini partai politik harus lebih arif dan bijaksana untuk menerima seluruh keputusan MK dan tentunya menjalani proses verifikasi faktual sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu 2019. Timainews melaporkan.